Halo, selamat datang di segmen Analisa. Di video kali ini kita akan bahas adalah terkait dengan kasus Subang. Ini adalah pembunuhan Ibu Tuti dan juga Amel yang terjadi di 18 Agustus 2021. Sekarang kita sedang menantikan adalah kapan jadwal persidangan untuk kelima tersangka yang telah ditetapkan oleh Paul D. Jawa Barat. Kelima tersangka ini adalah Yosef, kemudian juga Danu, Mimin, Abi, dan juga Arigi yang masih menjadi bagian dari keluarga kedua korban sendiri. Nah, ini ada beberapa sumber yang sudah memberikan aku informasi, teman-teman. Kita akan bahas adalah kenapa bahwa jadwal untuk sidangnya Yosef yang pertama kali akan digelar nanti, ini masih belum clear. Tetapi ada satu sumber yang memberikan informasi kayaknya adalah bentuk percakapan WhatsApp ya. Yang dikatakan begini, bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, sekitar pukul 08.30 WIB, telah dilaksanakan kegiatan pelimpahan perkara dalam perkara pembunuhan berencana dan atau pembunuhan di Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang atas nama Yosef Hidayah bin Endi. Almarhumah ke Pengadilan Negeri Subang, bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Subang, tersangka atas nama Yosef Hidayah bin Endi melanggar Pasal 340 KUHP dan atau Pasal 338 KUHP. Juntonya Pasal 55 KUHP atau Pasal 56 KUHP. Oke, jadi ini sudah clear bahwa dugaannya ini adalah berasal dari kejaksan ya. Kalau aku melihat dari beberapa sumber ini. Karena memang untuk mendapatkan info terbaru dari kasus Subang ini cukup sulit karena unik sekali dari pihak penyidik ataupun juga dari pihak kejaksaan. Kita sudah tahu tuh, waktu pemberitaan, waktu Yosef dan Danu itu dibawa ke kejaksaan untuk penyerahan ya berkas dan juga barang bukti dan juga tersangka dan masyarakat kan sedang menantikan ini kapan sidangnya. Nah, kalau ini sudah clear, tanggal 21 kemarin, artinya yang akan disidang pertama kali adalah Yosef. Nah, ini gimana Anjas nanti kalau sidang ini ya? Sidang ini berarti terdakwanya adalah Yosef, tapi juga kayak Danu, Abi, Ari, Gimimin, pastinya juga akan dihadirkan. Kalau sudah diserahkan, tanggal pemberkasan pelimpahannya itu tanggal 21 Maret, harusnya biasanya tuh maksimal, seminggu setelah berkas diserahkan, itu harusnya sudah bisa langsung sidang. Artinya kalau hitung-hitungan jadwal, ya tanggal 28 lah, minggu depan, itu harusnya sudah mulai sidang teman-teman. Nah, kenapa sih kok kesannya bahwa kasus ini begitu sulit banget? Sulitnya adalah, nggak bisa dipungkiri, sudah sampai di level penetapan tersangka aja, sudah ada terdakwanya sekarang, sudah mereka semua naik, sekarang sudah ada keputusan juga dari sidang peradilan, yang diajukan oleh tiga tersangka, Mimin, Abi, Ajuga, Arigia, mereka kan ditolak tuh peradilan, yang artinya, bahwa Polda Jawa Barat itu sudah benar, menetapkan mereka sebagai tersangka, karena tidak melanggar prosedural. Ini belum ngebahas, mengenai materi persidangan. Apa yang ngebuat kasus ini begitu sangat alot sekali, kalau kita lihat profilnya seorang Yosep, yang akan disidang pertama kali sebagai terdakwa nanti. Yosep ini adalah sosok, yang mungkin cukup dihormati, dan juga cukup powerful, tapi levelnya hanya di kabupaten Subang aja, bukan di kabupaten yang lebih besar, atau bahkan sejauh barat, itu jauh sampai selevel itu. Tetapi kenapa? Apakah dia ini begitu powerfulnya, bisa mengelabui banyak hal? Padahal kan, secara ekonomi, seperti dikatakan Pak Yosep, berkali-kali di perbincangannya, baik sosial media, ataupun juga media konvensional, Yosep selalu mengatakan bahwa, dua tahun atau beberapa tahun terakhir ini, sebelum kejadian di tahun 2021 tersebut, dia itu tidak lagi mendapatkan penghasilan dari Yayasan, yang mendapatkan penghasilan dari Yayasan, yang nilainya itu adalah double digit, untuk ketiga keluarganya, adalah Bututi, Amel, dan juga Yoris. Tapi kalau Yosep itu, hanya mendapatkan duit, itu bantuan dari Amel doang, karena dikasih 20 ribu, 30 ribu, tapi menurut aku ada yang janggal. Maksudnya gimana? Ya, dikatakan bahwa, ada salah satu kejadian, waktu itu adalah Yosep, dari Yoris ya, yang mengatakan bahwa, sempat terjadi kayak keributan, ini gara-gara Yosep minta dibelikan motor, bahkan, keributannya tersebut, tidak hanya melibatkan Bututi, Amel, dan juga Yosep, tetapi juga melibatkan, almarhumah ibundanya Pak Yosep, yang sudah meninggal dunia, di tengah kasus ini, dalam penyidikan. Nah, ibunda dari Pak Yosep ini, sempat marah, dan juga, berargumentasi, dengan kedua korban, yang artinya, tiga orang tersebut, semuanya sudah meninggalkan dunia ini ya, teman-teman. Disitu dikatakan bahwa, kenapa sih kamu, kesannya bahwa, Bapak kamu minta beliin motor aja, yang gak dibeliin. Ya mungkin, I don't know ya, background story, apakah memang gak ada uang, atau gak ada uang, tapi buat yang lainnya. Tapi dikatakan bahwa, memang ada uangnya, tapi uang tersebut, katanya akan dipakai, digunakan untuk kebutuhan sekolah. Nah, ada juga temuan terbaru kan, dari penyidik, di Polda, Jawa Barat, bahwa, ada banyak temuan, siswa fiktif, yang, terdapat, di yayasan miliknya Yosep ini, yang dugaannya adalah, untuk, melakukan, ya, korupsi lah, atau mendapatkan uang-uang tersebut. Untuk, dana bantuan operasional sekolah itu, atau BOS, itu kan, setiap siswa akan mendapatkan, angkanya, uangnya itu, mulai dari 900 ribu, sampai 1,9 juta, per siswa, per tahun. Jadi, kalau, dana, apa tuh, siswa fiktifnya, ada 1 ribu, atau 2 ribu, ya, kalian bisa hitung aja, berapa nominalnya, dikali berapa tahun, dikali juga dengan berapa siswanya. Terus juga, kalau kita lihat juga, dari foto-foto yang, sekarang ini juga sudah mulai beredar, di media masa, ataupun juga sosial media, ini adalah foto, pada saat direkonstruksi. antara Yosep, dan juga Danu, Danu sudah kelihatan, bahasa tubuhnya tuh, kayaknya dia mau melawan Yosep. Maksudnya, mau melawan tuh, dia berusaha tegat, dia berusaha menghadapi, tetapi, dari matanya, gak bisa dibohongin. Kenapa? Walaupun Danu, pada saat berhadapan dengan Yosep, itu, dia berusaha tegar, berusaha tegang, tapi dia gak berani, menatap wajahnya, ataupun juga matanya Yosep. Ini sudah sangat jelas, mengindikasikan bahwa memang betul, Danu itu begitu menghormati Yosep. Saking dia menghormatinya, karena sudah terbiasa kan ya, kalau orang sudah memiliki kebiasaan, kayak kasus Sambo dulu, juga sama lah. Walaupun banyak anggota polisi, yang terkena obstruction of justice, mereka sudah disalahkan, atau bahkan pada saat dilakukan, proses pemeriksaan, atau bahkan di persidangan, masih banyak juga anggota polisi, memberikan hormat ke Sambo, ya karena itu sudah faktor kebiasaan, sudah bertahun-tahun, dididik seperti itu. Ini juga sama, dengan kasusnya Danu. Danu walaupun sudah berani, mengatakan kebenarannya, tapi karena selama ini, dia begitu menghormati Yosep, jadi dia tetap gak berani, memberikan pandangan, atau kesannya, menantang Yosep itu, gak berani sama sekali. Tapi kalau Yosep, itu kelihatan santai banget, dia bahkan senyum ke Danu, terus juga menatap Danu, bahkan juga memberikan gerakan-gerakan khusus, ke media masa, terus juga dia memberikan statement bahwa, kita ikuti aja, kita lihat nih, banyak yang bohong nih Danu. Nah ini, menurut aku adalah salah satu indikasi, bahwa Yosep itu, sebegitu powerfulnya, untuk daerah Subang, dan dia ngerasa percaya diri, karena mungkin ada orang-orang, yang selama ini nge-backup Yosep. Mungkin yang dikatakan dari penyidik, dari Polde, Jawa Barat, katanya ada beberapa oknum, dari anggota polisi, yang terlibat dalam kasus ini, terlibatnya bukan dalam peristiwa pembunuhannya, tapi adalah, terlibat dalam, obstruction of justice-nya, misalnya menghilangkan barang bukti, atau mungkin menghilangkan, noda-noda merah, yang ada di, mungkin bajunya, selananya Yosep, motornya Yosep, ataupun juga goloknya, atau yang lainnya, dan jujur itu adalah hal yang, agak sulit dipercaya, kalau itu adalah masalah human error, dugaan sangat kuat, mungkin karena sudah terbiasa, ya seperti kembali ke awal lah, bahwa Yosep itu memang, sangat powerful seperti itu, karena powerful, dia memiliki yayasan, yang setiap tahun juga, mendapatkan bantuan dari pemerintah, dan dugaannya, di yayasan tersebut, pada saat ada bantuan operasional sekolah itu turun, yang menikmati, dana tersebut, yang seharusnya untuk siswa, itu bukan cuma pihak yayasan, atau Yosep, dan lain-lainnya, tapi juga ada oknum-oknum, yang biasanya, mendapatkan jatah, karena kejadian seperti ini, bukan kali pertama loh, di Indonesia, kalian cek aja di Youtube ya, kepala, apa itu, kepala sekolah, mengundurkan diri, pada saat bantuan operasional sekolah turun, karena ada banyak oknum, yang datang minta jatah, itu banyak kejadian seperti itu, nah dugaan sangat kuat, dengan adanya temuan, bahwa ada banyak siswa fiktif disini, aku yakin sih, dugaannya bahwa, sebenarnya yang tahu mengenai hal ini, bukanlah hal baru sebenarnya, aku yakin, banyak orang di yayasan tersebut juga sudah tahu, mungkin pejabat-pejabatnya juga sudah tahu, bagaimana trik-trik mereka, mendapatkan uang-uang yang seharusnya, tidak menjadi milik mereka, jadi, banyak orang juga diam, disumpal dengan, uang-uang kecil tersebut mungkin, bagi sebagian orang, tetapi uang kecil, konsisten, mungkin tiap 3 bulan sekali, tiap 6 bulan sekali, itu selalu ada bertahun-tahun, makanya, itu kayak ada kesan, kayak balas budi, nah dugaan masyarakat, dari awal sampai sekarang, orang-orang, atau oknum-oknum, yang terlibat melindungi Yosep, dan juga tersangka lainnya, itu karena ada hubungannya, dengan uang yayasan tersebut, yang setiap tahun, dalam setahun itu, mungkin beberapa kali, karena kan penurunan dana BOS, juga gak sekaligus langsung ya, tapi juga dalam beberapa tahap, dana BOS itu adalah salah satu aja, dana yang didapatkan, dari sebuah yayasan, ada juga dana bantuan, misalnya dari pendidikan, dinas pendidikan setempat, atau bahkan dari pihak swasta, atau bahkan ada sumbangan, dan sebagainya, itu kan gak cuma satu doang, makanya, kasus ini begitu licin, karena letaknya ada di daerah, mungkin, terus juga, banyak uang-uang, yang bertahun-tahun, bertebaran, yang ngebuat, satu sama lain, saling melindungi, tapi kita lihat nanti ya, di persidangan perdana, mudah-mudahan, dari kejaksaan, segera merilis, jadwal resmi, untuk sidangnya Yosef itu kapan, harusnya, dalam waktu, seminggu lagi, kurang lebih, kita sudah bisa melihat, sidang perdana nya, Pak Yosef, yang sebagai terdakwa, dengan menghadirkan saksi, yang juga merupakan terdakwa, dalam peristiwa ini, aku rasa, tim bisa aku update, mengenai kasus subang, terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi, di video berikutnya, tinggalkan like, dan juga komen, subscribe channel youtube ini, follow instagram, facebook, dan juga akun tiktok, di Anjasa Semara, sampai jumpa, selamat menikmati, selamat menikmati,